Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pembahasan video nasib dan hoki pada kali ini, akan bertemakan mengenai weton Jawa, yaitu empat weton penarik rezeki langit, di mana mereka juga sering dianggap sebagai weton yang paling banyak rezekinya. Nenek moyang kita pada zaman dahulu, bisa melihat gambaran kehidupan seseorang di masa depan secara garis besarnya dengan menggunakan ilmu weton yang terdapat di dalam kitab Primbon Jawa. Ilmu weton bukanlah ilmu sihir, ilmu weton dibuat berdasarkan berbagai kejadian dan fenomena alam semesta yang dicatat dan dilakukan suatu perhitungan statistik peluang di mana kemudian dijadikan patokan ketika seseorang lahir. Dengan mengacu pada ilmu weton, ada empat weton yang diibaratkan bisa menarik rezeki dari langit. Hal itu dikarenakan empat weton tersebut memiliki naungan tunggak semi pada perhitungan pancasudanya. Naungan tunggak semi ini erat hubungannya dengan kerezekian yang lancar, artinya meskipun rezeki orang tersebut habis, namun akan selalu tergantikan lagi. Akan tetapi bukan berarti semua orang yang memiliki naungan tunggak semi, otomatis adalah orang yang kaya. Tidaklah demikian, naungan ini hanya menggambarkan bahwa selalu ada jalan bagi mereka untuk memperoleh rezeki, baik itu yang jumlahnya besar ataupun kecil. Weton penarik rezeki langit yang pertama menurut kitab Primbon Jawa, adalah weton senin lagi. Jika panjenengan termasuk di dalam weton paling banyak rezekinya ini, maka panjenengan adalah seorang yang suka mencari pengalaman di tempat lain, panjenengan suka menjelajah bahkan banyak yang hidup dalam perantauan. Dengan wataknya tersebut, panjenengan senin lagi memiliki kemandirian yang kuat dalam hal apapun termasuk dalam mencari penghidupan, senin lagi akan berpikir ulang apabila harus meminta bantuan kepada pihak lain. Panjenengan senin lagi biasanya akan banyak disukai oleh orang-orang di sekitar, entah itu di masyarakat sosial ataupun di lingkup pekerjaan, orang senin lagi memiliki perilaku dan adab yang baik, kebanyakan dari mereka mengerti sopan santun. Kelancaran rezeki panjenengan weton senin lagi, selain berasal dari naungan tunggak semi, juga berasal dari sifat panjenengan yang suka berbagi. Banyak dari weton senin lagi biasanya adalah orang yang murah hati, mereka gemar memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Meskipun senin lagi juga memiliki sifat keras kepala yaitu suka berdebat, namun bukan berarti weton ini adalah orang yang antagonis, mereka senang berdebat hanya sekedar saling beradu pendapat saja, tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu. Dengan segala kebaikan dan kelebihannya, weton senin lagi ternyata masih suka kebablasan, yaitu banyak di antara mereka jika sudah terlibat dengan urusan orang lain akan menjadi terlalu jauh. Hal ini selain akan menjadi bumerang juga akan membuat orang lain tersebut merasa tidak nyaman. Weton penarik rezeki langit ini akan menjadi weton paling banyak rezekinya terutama ketika memasuki tiga tahapan usia berikut ini, yaitu 30 tahun, 42 tahun, dan 66 tahun. Weton penarik rezeki langit yang kedua menurut kitab Primbon Jawa adalah weton Kamiswage. Panjenengan weton Kamiswage biasanya merupakan pribadi yang kurang begitu bisa mengekspresikan dirinya, bahkan banyak di antara panjenengan yang malah terkesan sangat dingin dari penampilan luarannya. Seorang Kamiswage biasanya juga memiliki etos kerja yang bagus, dirinya merupakan pribadi yang berjiwa sebagai pekerja keras dan rajin, bahkan seringkali mereka menjadi orang pertama yang tiba di tempat kerja. Kamiswage juga menjadi weton paling banyak rezekinya, karena selain bernaung pada tunggak semi, weton ini juga memiliki tekad yang kuat, langkah-langkahnya yang penuh dengan perhitungan sering membuat cita-cita dan keinginannya menjadi kenyataan. Weton Kamiswage meskipun terkesan dingin, namun bagi orang yang sudah lama mengenalnya akan tahu bahwa Kamiswage adalah orang yang enak diajak bergaul, Kamiswage adalah orang yang mengerti tata krama, seringkali juga memiliki selera humor bagus. Rezeki Kamiswage selain datang dari naungan tunggak semi dan pribadinya yang rajin, ternyata juga bisa datang dari kecerdasannya dalam berpikir, otaknya yang encer, akan banyak mendukung keberhasilannya dalam mencari penghidupan. Namun dari semuanya itu, Kamiswage adalah orang yang gampang tidak enakan, sekali dirinya menerima kebaikan dari orang lain, maka dia akan menjadi sungkan jika harus menolak permintaan orang tersebut. Satu lagi yang sangat menjengkelkan adalah wataknya yang bisa menjadi sangat keras kepala. Weton Kamiswage pada Sikon tertentu hanya akan mengikuti pemikiran dan keinginannya sendiri. Mereka terkadang sulit untuk menerima saran dan pemikiran orang lain. Weton ini akan menjadi weton yang paling banyak rezeki atau berada di puncak rezekinya ketika menginjak usia 30 tahun, 60 tahun, dan 66 tahun. Weton penarik rezeki langit urutan ketiga menurut Kitab Primbon Jawa, adalah weton Jumat Pahing. Jika Panjenengan memiliki teman yang sangat enak ketika diajak berbicara atau bertukar pikiran, bisa jadi teman Panjenengan tersebut adalah seorang Jumat Pahing. Weton Jumat Pahing ini memang dianugerahi kemampuan untuk bisa ngemong lawan bicaranya, sehingga berbicara dengan weton ini seakan tidak ada habisnya. Panjenengan bisa mempercayai orang dengan kelahiran ini, karena weton Jumat Pahing rata-rata adalah orang yang menjunjung tinggi kejujuran. Mereka juga tidak mau mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang tidak benar. Sebagai weton yang jujur, ramah, dan memiliki naungan tunggak semi, Jumat Pahing memiliki keistimewaan dalam rezekinya, yaitu mudah mendapatkan namun juga sekaligus mudah kehilangan. Hal tersebut dapat terjadi karena weton Jumat Pahing ini kadang juga mudah dipengaruhi oleh orang lain, entah itu mudah dibujuk untuk membeli sesuatu barang, mudah dimintai uang, dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian, jika weton ini tidak berhati-hati dengan keuangannya, mereka akan kesulitan untuk menjadi orang yang mapan meskipun rezekinya selalu ada. Weton Jumat Pahing, sebenarnya juga merupakan orang yang gigih dan ulet dalam mengusahakan cita-cita ataupun keinginannya agar bisa menjadi nyata, namun sikapnya yang demikian, kadang disalahartikan oleh orang lain sebagai suatu sikap yang keras kepala. Weton Jumat Pahing tidak segan untuk berubah menjadi orang yang ganas apabila keadaan memang memaksanya demikian, mereka akan menunjukkan sisi garangnya jika stok kesabarannya sudah habis. Panjenengan Jumat Pahing akan menjadi weton paling banyak rezekinya ketika memasuki usia 30 tahun, 60 tahun, dan 66 tahun, di mana hal ini sama dengan weton kami swage. Weton penarik rezeki langit yang keempat menurut Kitab Primbon Jawa adalah weton Sabtu Kliwon. Ciri khas yang menonjol dari weton Sabtu Kliwon adalah kebaikan sifatnya yang tidak membeda-bedakan ataupun pilih kasih. Weton Sabtu Kliwon juga kebanyakan adalah orang yang sopan dan memiliki kelembutan, baik dalam bicara ataupun tingkah laku. Rata-rata pasaran Kliwon, dilahirkan dengan kelebihan untuk memilah dan memilih kata-kata yang pas dan tepat sehingga mereka dikenal sebagai orang yang lihai dalam mengolah tata katanya. Dalam hal ini tentu saja termasuk panjenengan Sabtu Kliwon. Selain didukung nongan tunggak semi, panjenengan Sabtu Kliwon juga memiliki jumlah neptu yang besar yaitu 17, hal ini tentunya akan menjadi keuntungan tersendiri dalam mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Panjenengan Weton Sabtu Kliwon akan cocok dan memiliki karir yang cerah apabila berkecimpung dalam pekerjaan yang berhubungan dengan kemampuan untuk menulis dan berbicara, seperti wartawan, pengajar, dan lain sebagainya. Weton Sabtu Kliwon juga memiliki kelebihan lain sebagai orang yang cermat dan penuh dengan perhitungan atas segala tindakannya, mereka adalah orang yang tidak mau sembarangan dalam bersikap dan berperilaku. Panjenengan Weton Sabtu Kliwon disarankan untuk menjadi pribadi yang lebih tegas dan berani dalam mengambil keputusan, selain itu juga jangan mudah terkecoh oleh penampilan luar saja. Weton Sabtu Kliwon akan menjadi Weton paling banyak rezekinya terutama ketika mereka menginjak usia 24 tahun, 48 tahun, dan 75 tahun, di rentang tiga usia tersebut, diramalkan rezeki mereka sedang berada di puncaknya. Demikianlah video kita kali ini tentang 4 Weton penarik rezeki dari langit di mana juga bisa disebut sebagai 4 Weton yang paling banyak rezekinya. Akhir kata, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu dilancarkan dan dimudahkan dalam mencari penghidupan dan rezeki. Amin.